Pemirsa ratusan warga suku Batak yang tergabung dalam Organisasi Pebuda Batak Bersatu atau PBB di Kabupaten Cianjur membagikan seribu paket takjil dan masker secara gratis Senin sore. Kegiatan tersebut bertujuan guna menyatukan kerukunan antarumat beragama agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu berbuat positif bagi masyarakat warga khususnya di Kabupaten Cianjur. Seperti inilah kegiatan yang dilakukan oleh ratusan warga suku Batak yang tergabung dalam Organisasi Pebuda Batak Bersatu atau PBB di Kabupaten Cianjur. Di bulan suci Ramadan ini mereka bersatu menggelar kegiatan positif yakni membagikan seribu paket takjil dan masker secara gratis kepada para pengendara untuk berbuka puasa di Bunderan Lampu Merah Jalan Lingkar Timur, Kecamatan Karang, Tengah Kabupaten Cianjur, Senin sore 10 Mei 2021. Pemuda Batak Bersatu atau PBB ini menyatakan memiliki visi dan misi satu rasa, satu jiwa yang dibentengi dengan empat pilar yakni solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Mereka berharap kegiatan yang dilakukan dapat memotivasi warga lainnya untuk tetap melakukan kegiatan yang bersifat positif, serta tetap selalu menjaga persatuan dan kesatuan antarumat beragama, serta memperaratalisi laturahmi. Terlebih dengan kondisi saat ini di masa pandemi COVID-19, seluruh persatuan pemuda Batak siap bersatu membantu pemerintah untuk melawan serta mencegah penyebaran COVID-19. Dalam kegiatan pembagian takjil dan masker, para anggota dan para pengendara yang menerima paket takjil dan masker gratis tampak antusias. Menurut Ketua DPC PBB, Tobal Sinaga, SH di organisasi PBB tercatat ada 400 warga suku Batak. Di dalam organisasi ini tidak identik dengan agama tetap identiknya dengan kesukuan, karena di dalam organisasi tersebut anggotanya beragama Islam dan Kristen. Sehingga diharapkan dengan adanya organisasi tersebut bisa menyatukan persatuan, kesatuan, serta tetap menjaga toleransi antarumat beragama. Saya sebagai Ketua DPC Jajur, mengharapkan kepada semua masyarakat yang ada di kabupaten ini bisa membuat satu sikap yang positif terhadap pemuda Batak bersatu yang ada di Jajur ini. Karena pemuda Batak bersatu, kalangan pemuda ini bukan identik dengan agama tetap kesukuan. Karena pemuda Batak bersatu di kita ada dua agama, Kristen dan Muslim, jadi kita disini menyatukan kalangan masyarakat, terutama masalah dua agama, Kristen dan Muslim, kita bersatu di dalam pemuda Batak bersatu. Pemuda Batak bersatu punya ide untuk kita bisa beradaptasi dan bersosialisasi kepada semua masyarakat yang ada di Jajur. Kegiatan kita ini baktis sosial termasuk bagi-bagi takjil yang biasa kita aksanakan, tapi pada saat ini kita, pembatasan ini biasanya kita di desa. Dijualnya apa ini, Pak? Kegiatan kita untuk menyatukan kepada semua kalangan masyarakat yang ada di Jajur. Kegiatan baksos atau pembagian takjil dan masker ini bukan pertama kalinya, namun sering dilakukan oleh kelompok tersebut. Visi dan misi PBB ini lebih mengutamakan solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong, sehingga organisasi tersebut bukan organisasi premanisme, tetapi merupakan organisasi yang bersifat sosial. Kita persiapkan beberapa hari yang lalu, berjumpa dengan Pemimpinan dan mungkin juga DPC, kembali-jumpa BPP. Jadi kami pandi dia memperjabkan ini mulai 3 hari yang lalu, pertanitas. Untuk sumber dananya bagaimana, Pak? Sumber dananya adalah daripada kita, untuk kita, dari angkota, dan sepatisan. Kegiatannya untuk saat ini berjalan cukup lancar, karena memang semua ini satu, dua, satu rasa, satu dia, PBB. Diakui panitia pelaksana kegiatan, setiap rencana kegiatan selalu dipersiapkan secara matang. Untuk kegiatan kali ini, persiapannya memakan waktu selama tiga hari. Sedangkan untuk pendanaannya diperoleh dari swadaya seluruh anggota PBB sekabupaten Cianjur, serta dari sejumlah simpatisan PBB. Dalam setiap kegiatan digelar, antusiasme anggota ataupun warga terlihat sangat tinggi.